PELATIH TIMNAS INDONESIA Indonesia langsung melakukan laga tandang dan bertemu Irak pada pertandingan pertama grup F, tanggal 16 November tahun 2023. Sejauh ini belum diketahui pertandingan itu akan digelar di mana. Kata Sintai Yong, ini akan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia karena bermain di kandang Irak. Sintai Yong masih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin. Pada laga pertama kami akan melawan Irak di pertandingan tandang. Tentu saja Irak lebih kuat daripada timnas Indonesia, kata Sintai Yong. Sintai Yong berharap anak-anak asuhnya tetap tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Tim Merah Putih jangan kalah mental melawan Irak. Jadi yang penting pemain harus percaya diri. Bahkan, anak-anak harus berani bermain di daerah lawan, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Tidak hanya Irak yang harus dihadapi timnas Indonesia di grup F. Timnas Indonesia juga akan melawan Vietnam dan Filipina. Baik Vietnam dan Filipina. Kedua negara itu posisinya berada di atas timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Vietnam duduk di posisi ke-95 dan Filipina di peringkat 132. Sintai Yong juga memuji Vietnam dan Filipina. Memang tim-tim lawan kami di grup F ini lebih baik daripada timnas Indonesia. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, tutup Sintai Yong. Timnas Indonesia sukses melaju keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tenggara usai membungkam Brunei Darussalam. Timnas Indonesia menang agregat telak 12-0 atas pasukan Lebah. Pada leg pertama, timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selanjutnya pada leg kedua, timnas Indonesia menang dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hasan Albolkiah, Seri Begawan, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.